Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A51 dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada handphone ini dengan metode yang paling mudah kebetulan disini ada keterangan seperti ini ya terlalu banyak percobaan buka kunci yang salah jadi handphonenya terkunci dan kita sudah tidak bisa mengacak kunci layarnya lagi untuk menghapus kunci layar pada Galaxy A51 kita membutuhkan kabel data dan komputer kemudian handphone kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya kita tunggu sampai ada tampilan indikator pengisian baterai di layar handphone ini perhatikan juga di sebelah kanan atas ada indikator pengisian baterai jadi fungsi komputer dan kabel data hanya untuk mematikan handphone ini agar bisa masuk ke recovery mode oke kita tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphonenya mati tekan dan tahan sampai handphone mati kalau handphone sudah mati dengan cepat kita pindah menekan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone ini menyala lagi jika ternyata belum mau menyala kita bisa mengulangi untuk menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo Samsung di layarnya kalau sudah muncul logo Samsung lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode setelah handphone berhasil masuk ke recovery mode sekarang bisa kita lepaskan kabel datanya lalu kita turunkan ke menu web data factory reset dengan tombol volume bawah selanjutnya kita pilih menu tersebut dengan tombol power atau klik ok dengan tombol power turunkan ke menu reset ke setelan pabrik dengan tombol volume bawah dan klik ok dengan tombol power perhatikan di bagian bawah layarnya ada keterangan web data formatting data kalau sudah selesai kita kembali ke atas kita pilih menu reboot system now dengan menekan tombol power kembali sampai handphone ini restart lalu kita letakkan handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini sangat lama ya biasanya sekitar 2 sampai dengan 3 menit namun tetap tenang kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai bagi teman-teman yang belum pernah melakukan trik ini mungkin sedikit khawatir ya karena proses loading di logo Samsung ini sangat lama mungkin banyak yang tidak sabar tetap tenang kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai jika kondisi baterainya di bawah 10% teman-teman bisa tetap menghubungkan handphone ini ke komputer atau bisa menggunakan charger untuk menjaga daya baterainya agar pada saat proses loading tidak kehabisan baterai oke perhatikan untuk proses loadingnya sudah selesai maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa karena biasanya pada handphone Samsung sudah terlogin akun Google sebelum kita lakukan hard reset tadi dan akun Google tersebut meminta verifikasi kita coba untuk lewati pilih jaringan wifi loh ternyata bisa ya jika kita bisa melewati halaman pilih jaringan wifi otomatis akun Google tidak mengunci namun jika pada halaman wifi tadi tidak bisa kita lewati dan kita diminta untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet via wifi maka pada proses set upnya ini kita harus menghubungkan dulu handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian nanti kita akan masuk ke halaman verifikasi akun Anda pada halaman tersebut kita diminta untuk memverifikasi akun Google atau email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini secara kebetulan saja handphone ini tidak terkunci akun Google nya dan bisa kita set up sampai ke tampilan menu pada kasus ini kita beruntung ya karena handphone tidak terkunci akun Google tidak minta verifikasi email Google mungkin karena fitur pencarian perangkatnya dimatikan sehingga handphone bisa kita set up tanpa harus melewati verifikasi akun Google oke ini adalah Samsung Galaxy A51 sudah berhasil kita hapus kunci layarnya yang lupa terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa jadi sampai jumpa di video ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.